Semua yang ada di muka bumi itu melakukan taubat Pertama kita lihat tengok ayahanda kita Nabi Adam AS Nabi Adam dipesanin oleh Allah Wahai Adam tinggallah engkau di surga dengan segala privilege-nya Dengan segala kebaikan surga engkau nih mati Nabi Adam meminta ya Allah bolehkah aku kasih pendamping dikasih Sayyidatina Hawa Ketika dipersiapkan surga untuk Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa Ayahanda kita, Abul Basar Nabi Adam itu Ketika tinggal di surga ada aturan Wahai Adam silahkan nikmati keindahan surga Nikmati segala kenyamanan surga Tapi aku pesan Ketika engkau sedang menikmati keindahan Indonesia Ketika engkau sedang menikmati emasnya Indonesia Ketika engkau sedang menikmati cuacanya Indonesia Jangan lupa perintahku Nabi Adam disebut oleh Allah disitu Engkau jangan dekati pohon itu Wahai Adam Aku pesan kamu dan keluarga Jangan dekatin pohon ini Pohon terlarang gitu Namanya buah huldi Jangan kau dekatin Jadi punten Ketika makhluk tidak punya dosa Ketika manusia bersih Menata diri kebersihan batinnya Dia dan Allah tidak dekat Nabi Adam dengan Allah tidak dekat Sayyidatina Hawa dengan Allah tidak dekat Sampai membahasakan pakai bahasanya Allah Pakai teks dan firman Allah Hadis Sajaroh Wahai Adam Aku pesan ya Jangan kau dekati pohon ini Kalau ada kalimat pohon ini Berarti Allah dan Nabi Adam dan pohon Teh berdekatan Lagi bersih Mereka teks Pertama pernikahan teks tertata Ketika lahir te bersih Tapi ketika itu sudah 17 tahun Jadi nyebelin Waktu pertama pernikahan Segala macam Satu bulan dua bulan Mamah te gelis Mamah te cantik Terima kasih ya papa Ketika 10 tahun satu ranjang Jadi membunuh suaminya Kenapa tuh ini terjadi Orang yang berpikir Setiap peristiwa yang ada di hadapan kita Jangan lewat begitu saja Lewat Lewat Close and set Buang Jangan Peristiwa apapun Harus diterjemahkan Supaya dapat manisnya gula kehidupan Supaya dapat asinnya garam kehidupan Terjemahin Ketika hidup di surga Menikmati sekali Nabi Adam dan Syedatina Hawa Tetapi pun Hidup di tengah kota metropolitan Dengan aktivitas yang super sibuk Itu kadang malaikan kita kepada Allah Termasuk juga Nabi Adam Terlampau menikmati kenikmatan dari Allah Terlampau menikmati kenikmatan dari Allah Suka lupa pada pemberinya Tergoda oleh iblis Tergoda oleh iblis bisikan Maka rawat pintu masuknya iblis dan setan Pintu masuk iblis dan setan di tiga arah Pertama mata Yang kedua telinga Yang ketiga hati Tiga arah itu setan datang Maka jagain Pintu masuk Pertama yang mendapatkan Teguran kepada Nabi Adam Ketika dia melakukan Tidak melaksanakan perintah Allah Kalau Nabi Adam Berdosanya Tidak melaksanakan perintah Allah Karena dia Beliau Nabi Adam Beliau memakan buah hudi Itu kan tidak boleh dimakan Di sisi lain Iblis Dosanya adalah Dia melaksanakan segala yang dilarang oleh Allah Itu iblis Ulangi Nabi Adam Terusir dari kenikmatan surga Masuk kepada Kesulitannya dunia Itu akibat tidak melaksanakan perintah Allah Dia tidak bersyukur kepada Allah Kedua iblis Dia terusir dari surga ke muka bumi Satu sebabnya Dia melaksanakan segala yang dilarang oleh Allah Apa dia disuruh sujud Pasajadu illa iblis Iblis tidak mau sujud kepada Adam Sampai dia angkuh Makanya sifat setan dan iblis itu angkuh Dia mengatakan dengan pengah kepada Allah Aku diciptakan dari api Sedangkan Adam Dari tanah Hina ya Allah Sudah mendosa Pengah lagi Angkuh lagi Usیں Hahaha Menarang Yang Terima kasih telah menonton!